Saat ini masih banyak tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menginstruksikan agar rumah sakit memprioritaskan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 ini harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Saya sampaikan bahwa tenaga kesehatan kita banyak juga yang terkenal. Dan saya terus terang sedih, tapi di sisi lain juga saya lega karena dibandingkan dengan yang Januari-Februari yang terkena itu lebih banyak OTG dan juga bergejala ringan. Walaupun ada juga yang terkena gejala berat dan yang paling menyedihkan buat saya kalau ada tenaga kesehatan yang wakil. Oleh karena itu, saya juga memastikan dan saya sudah menginstruksikan ke seluruh rumah sakit agar mereka harus memprioritaskan tenaga kesehatan. Kalau ada tenaga kesehatan yang terkena, itu harus diprioritaskan agarkan mereka bisa dilayani.